Pernah, aku ingin memukul Ajeng saat selangkangannya dirapat gesekan keselangkangan Atmariani di satu kesempatan. Tapi, aku segera mencegah niatku dan yakin itu hanya fakta permukaan. Lagipula, Atmariani melakukan hal yang sama. Merapat gesekan selangkangannya keselangkangan Ajeng. Sehingga kalau aku memukul Ajeng, aku harus juga memukul Atmariani. Dan, sulit sekali untuk berbuat konsisten, bahkan dalam kejahatan sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembacaan cerita pendek, kali ini masih karya saya sendiri, yang berjudul Flamboyan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak pelajar yang bertahun-tahun memendam cinta kepada salah satu temannya yang bernama Atmariani. Dan, akhirnya di saat SMA, dia baru berani menyampaikan cintanya itu. Namun, ternyata sangat disayangkan Atmariani tidak membalas cintanya. Sehingga si pelajar yang berprestasi ini, pelajar yang pintar ini, mengambil jalan pintas yang sangat menyedihkan. Ia bunuh diri. Semoga cerita ini mengandung manfaat karena pesan moralnya. Atau menjadi bagian dari hiburan yang bisa menemani Anda minum kopi atau mengantarkan Anda untuk tidur malam ini. Beberapa hari ini, Aku merasa terkucil, merasa dijauhi teman-teman, merasa tidak berarti, merasa dihindari, bahkan merasa tidak ada tujuan. Atau mungkin aku sudah sampai ke tujuan yang ku inginkan. Aku tahu ini hanya perasaan, tetapi aku merasa perasaanku ini tidak sekadar perasaan. Kadang, aku merasa keadaanku sekarang jauh lebih baik. Namun, rasa lebih baik ini biasanya bercampur sedemikian rupa, dengan rasa sedih, hingga aku tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Pernah aku coba beberapa kali menangis, tapi itu tidak membantuku untuk menikmati kesedihan secara total. Dan sekalinya aku tertawa, aku merasa sedang pura-pura bahagia. Sehingga merasa tidak pantas juga untuk melakukannya terlalu sering. Mungkin, aku harus melakukan sesuatu yang bukan salah satu dari yang lainnya. Bukan menangis, bukan pula tertawa. Tapi entah apa itu. Alih-alih berusaha menjawabnya secara serius. Aku kini makin tertarik untuk tidak lagi bertanya apa itu. Berlakulah aku biasa saja. Berjalan di muka bumi hingga merasa tidak lagi menginjaknya. Melayang dan percaya semua akan kembali normal jika aku tidak memikirkan apapun yang aku sendiri malas memikirkannya. Aku sering duduk sendirian dan di bawah pohon pelamboyan aku paling suka. Rasanya tenang, rasanya asing, seakan baru saja aku melakukannya setiap kali duduk. Ada kayu gelondongan tua di bawah rindangnya. Tua dan memfosil sebesar tubuhku sendiri. Tidak lurus kaku, berkelok-kelok lembut seakan segulungan kain yang kumain-mainkan di saat aku kecil. Aku senang mengusap-ngusap serat kayunya yang licin dan keras. Kagum dengan ketuaannya yang membuat ia abadi di dunia. Sehingga ku sadari kontrasnya dengan manusia yang makin tua makin lapuk saja. Tapi mungkin aku tidak akan sempat tua, akan begini saja selamanya. Mengerikan, kembali ke masa kecil yang penuh cinta tidak mungkin. Menuju hari tua rasanya benar-benar tidak mungkin. Mengerikan, membayangkan diri tidak akan pernah hancur, akan begini membosankan. Dan, kalau dari pucuk-pucuk pelamboyan itu jatuh beberapa bunganya, akan kurai salah satu dan melihatnya sedekat mungkin di atas telapak tanganku sendiri. Selalu tidak ku mengerti, mengapa harus bunga jatuh di saat sedang mekar sempurna di ketinggian. Mungkin, angin tidak suka kepadanya, atau ia bosan dengan ketinggian. Tapi, merekalah yang indah saat dinanti. Indah saat mekar, indah saat melayang, indah saat berserak, indah di kejauhan, indah pula di kedekatan mata. Manusia tidak memiliki keindahan sebanyak itu. Beberapa hari ini, aku sering juga memperhatikan gerak-gerik temanku dengan lebih dekat sedekat aku dengan bunga-bunga pelamboyan yang ku raih dan ku amati. Hingga, beberapa hari ini juga, aku menyadari dan makin menyadari lagi bahwa Atmariani adalah temanku sejak SMP dan Nanang dan Aceh adalah teman-teman tiga tahun terakhir ku saja sepanjang SMA ini. Makin menyadari adalah makin membenarkan apa yang seharusnya ku benarkan. Tapi, orang mungkin tidak tertarik dengan fakta-fakta tersebut. Apa yang sangat bermakna buatku, tidak harus sangat bermakna buat yang lain memang. Nanang adalah satu-satunya siswa yang dapat meniup seruling bambu dan bermain kecapi dengan baik. Dan Aceh adalah satu-satunya siswa yang dapat menari disco dengan baik. Nanang tidak pernah menari-nari seperti Aceh. Dan ia menghargai kemampuan Aceh. Aceh juga tidak pernah mencoba meniup seruling atau memetik kecapi dan selalu menunjukkan rasa kagumnya pada kemampuan Nanang. Itulah faktanya. Dan hanya Atmariani yang selalu bisa duduk di samping Nanang dan menyanyikan lagu-lagu Sunda lama yang siswi-siswi lain tidak dapat melakukannya. Kalau mereka sudah duduk berdua, dunia seakan milik mereka. Hingga kami bahkan akan melarang diri untuk sekadar mendehem, apalagi berkata-kata. Mereka adalah pasangan klasik yang tak terkalahkan irama-irama modern. Namun, Atmariani juga satu-satunya siswi yang dapat mengimbangi tarian-tarian disco Aceh. Kalau ada teman kami berulang tahun, cukup mereka berdua yang jadi bintang tamunya. Dan jangan coba-coba ikut menari di sekitar mereka. Sebab hanya akan merusak indahnya gairah muda-mudi. Pernah, kami berwisata ke Yogyakarta belum lama ini. Dan mereka berdua juga yang tiba-tiba mencuri perhatian. Karena mereka berduet disco di salah satu ruas Jalan Marioboro. Merespon satu grup pengamen yang penuh semangat menciptakan nada-nada menantang. Hingga banyak wisatawan lain yang mengabadikan mereka dengan kamera mereka. Bersama Aceh, Atmariani adalah perempuan sangat penuh kemajuan, energi, luar biasa. Tidak lagi klasik sebagaimana ia jika duduk berdua bersama Nanang. Aku selalu ingat, bagaimana Atmariani dan Nanang jika sudah duduk berdua. Kadang tangan Atmariani tersampir di paha Nanang. Kadang Atmariani menyandarkan badannya juga ke badan Nanang. Aku tahu, Atmariani melakukan semua itu tanpa sadar saja. Faktanya hanya, kadang tangan tersampir atau kadang badan tersandar. Lebih dari itu, aku tidak tahu. Aku juga selalu ingat bagaimana jika Atmariani dan Aceh berdisco. Tangan keduanya seakan mengandung magnet yang tiap kali lepas beberapa detik. Maka akan saling menempel lagi hingga beberapa menit ke depan dan tidak ada yang sanggup melepaskan keduanya dari ikatan positif-negatif itu. Sepanjang musik masih menggetarkan mereka berdua. Pernah, aku ingin memukul Aceh saat selangkangannya dirapat gesekkan keselangkangan Atmariani di satu kesempatan. Tapi, aku segera mencegah niatku dan yakin itu hanya fakta permukaan. Lagi pula, Atmariani melakukan hal yang sama. Merapat gesekkan selangkangannya keselangkangan Aceh. Sehingga kalau aku memukul Aceh, aku harus juga memukul Atmariani. Sulit sekali untuk berbuat konsisten bahkan dalam kejahatan sekalipun. Beberapa hari ini, aku menduga dari sanalah mungkin segala sesuatunya bermula. Dari rasa kehilanganku pada masa SMPku, masa-masa di mana Atmariani selalu duduk tak jauh dariku, masa-masa Atmariani banyak bertanya cara menjawab soal-soal yang menyulitkannya. Ia kini lebih dekat kepada Nanang atau Aceh. Aku kira benar begitu, semua bermula dari rasa kehilangan yang makin hari makin jelas, hingga ada juga puncaknya yang teramat sangat menyakitkan. Beberapa hari sebelum kurasakan hari-hari kesendirian ini, ku minta Atmariani mengakui pernah mencintaiku, paling tidak pernah terbersih perasaan itu di hatinya, meski itu saat SMP. Terus kupaksa dia untuk mengakuinya, hingga aku tanpa sadar menjambak rambutnya dan menarik bajunya hingga melepaskan salah satu kancingnya. Entah mengapa aku bisa berlaku sekasar itu kepadanya, dan ia menjawab tidak, tidak pernah sedetikpun, di saat kami SMP sekalipun. Aku... Aku masih sempat bertanya, apakah ia memilih Nanang atau Aceh sebagai pacarnya, jika ia tidak memilihku? Dan jawaban dia adalah tidak satupun. Sangat meyakinkan. Benar-benar meyakinkan. Tapi beberapa detik kemudian, aku ragu dengan jawaban dia. Iya, begitulah yang terjadi. Dan mungkin lebih tepatnya, bukan bermula dari rasa kehilangan, tapi dari rasa ketidakadilan. Kebersamaan kami, bagaimanapun jauh lebih lama ketimbang kebersamaan Atmariani dengan Nanang atau dengan Aceh. Mereka kedua hanya teman-teman tiga tahun terakhir kami. Sedangkan Atmariani dan aku sudah enam tahun bersama. Tapi aku tidak dapat berbuat kasar lagi atau sekedar bertanya hal lainnya. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Puas aku mendengar jawabannya itu. Puas dengan hidup. Hingga aku pun dapat berjalan perlahan ke sisi timur sekolah yang kurang terawat itu. Bersemak-semak tinggi. Yang makin jauh ke timur makin landai saja. Dan tibalah aku di sisinya yang curam dan dapat melihat jembatan gantung tua beberapa puluh meter di bawahnya. Serta sungai yang mengarus kencang di bebatuannya. Jauh di bawahnya lagi. Suara angin. Rasa dingin. Pemandangan di kejauhan. Seakan suara-suara yang memanggilku. Puas aku, wahai hidup. Pertanyaan yang lama menggumpang. Akhirnya berhasil kutanyakan. Jelas pula jawabannya. Tak seorang pun. Aku pun melentingkan badan. Menatap langit. Dan lalu terbang dari ketinggian itu. Terbang selaksa bunga tertiup angin. Dan tidak tahu apa yang kemudian terjadi. Tangan siapa yang menyelamatkanku di bawah sana. Aku hanya tahu beberapa hari ini selalu merasa bebas untuk sendirian. Seperti bunga flamboyan yang sendirian di telapak tanganku. Tidak ada yang menegurku. Tidak ada yang menawariku sesuatu. Tidak ada yang mengingatkanku bahwa jam istirahat sudah habis dan aku harus masuk ke kelas lagi. Hingga aku sadar mereka sudah tidak lagi melihatku. Tidak lagi mendengar suara langkahku yang penuh beban pertanyaan. Ingin aku menyentuh siapa saja yang aku kenal. Tapi aku merasa lebih baik tetap berjarak dengan mereka. Puas pernah bersama mereka. Dan rasanya senang sekali jika diantara mereka tidak harus atmariani. Ada yang menyebut namaku. Ada yang mengenang kehadiranku. Paling tidak. Itu seperti cinta juga buatku. Serang 2022. Semoga kita semua sehat dan bisa bertemu dalam program yang sama. Pembacaan cerpen saya atau cerpen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.